Persepanu! Kita punya robongan! Nah, betul! Kita sapa dulu pembantu juga tribunals yang ada di rumah langsung Padi Persif Update Special Edition Utang Persif Bandung K90 Iya, kita akan sendirian hari ini ada Serena Sumati Dan serasa Ramadan tentunya ada teman-teman juga di sini Yang tentunya bakal memeriahkan acara ulang tahun Persif Bandung yang ke-90 So, ini dia! Dan kemana-mana tetap saksikan Persif Update selengkapnya Nah, ada berita pertama Apa? Apa? Apa nih Re? Nah, berita pertama ini kita bukan akan memberikan informasi terbaru Tapi kita akan mengulas sedikit sejarah singkat tentang berdirinya Persif Bandung 90 tahun Yeay! Biar kita tahu gimana Persif Bandung ya? Bobotoh newbie ya seperti saya Biar ada mungkin Bobotoh yang belum tahu atau Bobotoh yang masih bingung kok bisa udah 90 tahun aja Saya belum lahir tapi tiba-tiba udah ada Nah, jadi 90 tahun lalu Tepatnya Satu dekade dari 90 tahun lalu Berarti 100 tahun lalu Itu ada Sebelum lahir nama Persif Bandung ini bermula dari organisasi perjuangan kaum nasionalis yang bernama Bandung Indonesia Football Bond atau BVIB yang berdiri pada 1923 Namun seiring perjalanannya BVIB ini BIVB terbalik BIVB ini Tenggelam dan juga tidak terdengar lagi namanya Hingga muncullah dua organisasi baru yaitu Ada Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSIB dan juga National Football Bond atau BVIB Nah, hingga akhirnya pada tanggal 14 Maret 1933 hari ini 90 tahun lalu Kedua organisasi tersebut melebur dan terlahirlah nama Persif Kompak ya gitu Iya, jadi gitu teman-teman Sejarah lahirnya Persif Dan selain dua organisasi itu ada juga klub-klub lain yang bergabung bersama Persif Yaitu ada SIAP atau S-I-A-P, Sunda, Singgalan, Diana, Matahari, O-V-U, R-A-N-H-B-O-M, J-O-P, Malta, dan Merapi Dan kemenangan Persif Bandung yang pertama kali diraihnya yaitu Ada pada kompetisi perserikatan tahun 1939 Udah ada yang lahir? Yang berlangsung di Solo Nah, sejauh ini Persif Bandung berhasil mencatatkan dirinya Sebagai juara Liga Indonesia tahun 1994-1995 Dan juga juara Liga Super Indonesia Tapi ini teman-teman bukan hanya Persif Bandung aja nih yang ulang tahun yang ke-90 Ternyata ini penjaga gawang Persif Bandung yaitu TJ Pakualam juga berulang tahun Hari ini ya tepatnya 14 Maret 1994 lahirnya Dan sekarang jadi umurnya 29 tahun Pokoknya selamat Bapak Persif Bandung Kerja Pakualam Ya, congratulations Dan juga Boboto atau juga yang Tribuners yang fans nih sama Persif Bandung Boleh ya komen-komen di bawah harapannya, doanya buat Persif Bandung ke depannya Di ulang tahun yang ke-90 tahun ini Sekarang kita masuk ke berita ke-2 Apa? Ini berita yang ke-2 juga masih berkaitan tentang hari ulang tahun Persif Bandung yang ke-90 Tepatnya kemarin nih pada Senin 13 Maret Ini pihak kepolisian ini memblokir jangselanjana ternyata Ternyata ini para Boboto Persif Bandung akan konvoy Dari Pastir menuju geraha Persif Bandung ini untuk merayakan hari ulang tahun Persif ke-90 Ternyata itu pun juga sekaligus menyambut para pemain Persif Bandung yang kemarin juga sudah bertanding dengan Persif Baya Surabaya Memang ini untuk pertandingan kemarin juga memang seri ya dua-dua Dan ini membuat juga para Persif Bandung pun sekaligus bahagia juga Lantaran juga sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-90 juga hari ini Ini menjadi hal yang sangat bahagia juga bukan hanya untuk para Boboto Tapi juga untuk para tribunus juga di rumah ya Buat kamu juga ini yang ingin merayakan hari ulang tahun Persif Bandung yang ke-90 tahun Boleh dong nanti komen-komen juga ya teman-teman ya Di video kita yang akan tayang juga hari ini Harapan juga dan doa terbaiknya juga untuk Persif Bandung Yuuu Jadi ditutup masih ditutup ya sampai hari ini Dan kemarin tuh ada videonya Kalau para teman-teman kita nih yang baru turun dari BS Teman-teman ikri biasa para pemain Para staff dan juga pemain Persif Bandung itu sampai jalan loh Kegerah HP harus dihitung dari jalan-jalan karena jalannya ditutup Kayak gitu gak apa yang penting Para Boboto ini satu bukan hanya di kota Bandung Tapi juga di Jawa Barat Saat ini sedang merayakan ya Hari Bahagia mereka merayakan ulang tahun ke-90 Persif Bandung Dan juga selain bisa komen-komen kalian juga bisa dong ya share di media sosial Kayak keseruan apa aja sih di tempat kalian Dan cara kalian merayakan ulang tahun Persif Bandung yang ke-90 Nah kita langsung masuk ke berita terakhir Nah ini beritanya juga tentang pertandingan kemarin nih Persif Bandung melawan Persif Bandung Yang ternyata memang hasilnya adalah seimbang ya 2-2 Betul Betul Nah tentunya juga pertandingan tersebut ini di pekan ke-30 Liga 1 2022-2023 Yang tentunya juga disengelagarakan di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik ya Pada Senin kemarin Nah tentunya juga Persif Bandung ini menipiskan ketertinggalan di menit ke-77 Tujuh saat Rizwan Lauhin justru membawa bola gawangnya sendiri ya Nah bahkan juga Rizwan membelokkan arah bola tendangan sudut Mark Klock Dan tentunya ini saat laga tersebut dimenangkan tuan rumah yaitu David Da Silva Melepaskan tendangan kaki kiri yang mengarah ke sudut kanan atas gawang baju hijau Dan tentunya juga membubuhkan satu gol ya untuk Persif Bandung Dan selain itu pun juga lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Robby Darwish pun juga ini membuat Persif Bandung memiliki skor 2 Ya jadi kemarin tuh agaknya cukup berjalan alot ya Di babak pertama kita ketinggalan 2-0 karena Supriyadi dan juga Zevalente berhasil mengungguli Persif Bandung di babak pertama Selama 4-5 menit lalu juga di 4-5 menit berikutnya Untungnya ada gol yang dicetak ke gawanan sendiri atau Atau own goal dari Rizwan dan juga Dan akhirnya David Da Silva juga kembali mencetak gol ya Setelah beberapa pertandingan puasa gol di David Da Silva Ya jadi kita Alhamdulillah bisa dapat 1 poin Syukurin 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 Setelah 2 pertandingan terakhir kita kesulitan 3 pertandingan terakhir tepatnya kesulitan untuk merebut 3 poin ya karena dari Waktu lawan Barito kita kalah Lawan Persif Kediri kita kalah lagi dan kemarin kita bisa berhasil membawa pulang 1 poin Dari hasil tersebut Persif Bandung akhirnya bisa menambah poin mereka di klasemen Walaupun gak naik gak turun tetap berada di posisi kedua Tapi sekarang skornya 53 dan juga di saat yang bersamaan kemarin Persif Bandung main di hari yang sama juga PSM Makasar bertanding Melawan Persita dan walaupun bermain hanya dengan 10 pemain PSM Makasar ditahan imbang ya dengan skor 0-0 Jadi rekor tak terkalahkannya PSM Makasar juga terhenti dengan hasil imbang tersebut Hingga semakin gak menjauh-menjauh ya PSM Makasar dari Persif Bandung Dan posisi tersalipnya Persif Bandung juga masih ada Karena hanya berbeda 2 poin dari Persija Jakarta yang akan bertanding akhir pekan ini Dan posisi ini masih sangat mungkin untuk berubah Karena Persija Jakarta belum bertanding di pekan ke-30 Baru akan bertanding nanti melawan PSS Semarang Semoga kalah Aduh Sekarang kita sudah punya selisih beberapa poin Kalau misalnya kompak lagi Berarti itu adalah bukti bahwa Persija ini sebenarnya best Kemarin Kemarin kalah ikutan kalah Sekarang kita seri apakah Persija Jakarta akan seri juga atau kalah atau menang Kita lihat di akhir pekan nantian Dan Persif Bandung sendiri baru akan menjadi pertandingan pekan ke-31 Nanti minggu depan hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Kita doakan kembali mudah-mudahan Persif Bandung Jual Nah sebelum kita tutup acara ini karena ini adalah spesial hari ulang tahun Persif Bandung ke-90 tahun Kita mau juga ya ngucapin yang juga memberikan doa dan juga harapan untuk Persif Bandung dan juga Bobotoh juga ya Kita mulai mungkin dari Kang Riswan Nah tentunya juga untuk harapan ke depannya untuk Persif Bandung berulang tahun ke-90 tahun Mudah-mudahan terus menjadi tim sepak bola yang selalu kami banggakan oleh warga jabat terutama Bandung Ya dan tentunya juga di sisa Liga 1 2022-2023 ini tentunya terus bisa bagus mainnya stagnan dan terus juara Amin Selanjutnya Semoga di hari ulang tahun ini Persif makin mantap Jadi tim yang paling dibanggakan sejabar Harapannya Persif bulang tahun aku dapat jodoh Semoga Persif Bandung mengperang semoga harapan juara masih ada gitu ya Semoga Persif Bandung mengperang semoga harapan juara masih ada gitu ya Makasal meskipun sulit tapi kita tetap berdoa Mudah-mudahan Persif Bandung bisa juara di Liga 1 musim ini Amin Nah kalau aku harapan dan doanya semoga kita bisa ketemu langsung ya sama para pemain Itu masih harapan terbesar ya Semoga salah satunya masih ada yang jomlo Semoga Persif Bandung di ulang tahun 90 tahun ini berarti hampir satu abad loh usianya menjadi klub sepak bola yang semakin disegani oleh klub-klub sepak bola lain semakin jaya semakin meroket semakin bisa menjadi kebanggaan untuk Bandung dan juga Jawa Barat Amin Tribuners itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persif Bandung hari ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Persif Bandung yang ke-9 Terima kasih Bapak Tentu Tribuners yang telah menyaksikan Persif update hari ini Jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persif Bandung lainnya di tribunjabar.id, tribuncirabon.com, dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di Tribun Jabar Video Sampai jumpa di Persif Bandung Pernyata-sampai jumpa di Persif Ifiones berikutnya Bye bye Persif Bandung Persif Bandung Terima kasih telah menonton!